Pemisah sebanyak 79 mahasiswa Institut Pertanian Bogor atau IPB University yang akan melaksanakan kuliah kerja nyata di berbagai kelurahan di Kota Pekalongan diharapkan dapat membantu, menggali, dan mengembangkan potensi di daerah setempat. Puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor atau IPB yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di berbagai kelurahan di Kota Pekalongan diterima langsung oleh Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslanjonet didampingi Sekretaris Bapeda Kota Pekalongan Ujian Topurwanto dan juga Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Sekolah Bisnis IPB Zainal Asikin serta sejumlah lurah dan camat yang ada di Kota Pekalongan berlangsung di Ruang Jelamprang Sehidah Kota Pekalongan, Senin 24 Juni. Wali Kota AAP mengucapkan terima kasih kepada jajaran IPB yang telah menuju Kota Pekalongan sebagai salah satu lokasi KKN para mahasiswanya. Ia pun menyebut baik kegiatan yang dilakukan oleh para mahasiswa KKN. Mas AAP meminta kepada perangkat kelurahan dan kecamatan berkolaborasi dengan para mahasiswa untuk saling berbagi ilmu pengetahuan dalam mengembangkan potensi lokal daerah Kota Pekalongan. Menurutnya KKN ini merupakan mata kuliah wajib yang harus dijalani para mahasiswa sebelum lolos dalam rangka mengimplementasikan ilmu pengetahuan mereka kepada masyarakat secara langsung. AAP menyebutkan Kota Pekalongan sudah ditunjuk IPB keempat kalinya sebagai salah satu lokasi sasaran KKN mahasiswanya. Pihaknya berharap para mahasiswa KKN ini bisa saling membaur dengan masyarakat setempat dan bisa memaksimalkan potensi-potensi lokal di masing-masing wilayah KKN-nya untuk dikembangkan secara optimal melalui program-program kerja atau proker yang dijalankan. Alhamdulillah dari IPB Bogor ini ada 79 yang satu kata memang membutuhkan diri karena ada suatu hal ya ada 79 yang terbagi di 4 kecamatan, di 10 kelurahan. Nah ini kan untuk adik-adik mahasiswa ini kan memang wajib, kurikulum mereka wajib ya, SKS mereka wajib untuk menikuti KKN. Alhamdulillah Kota Pekalongan yang sudah 4 kali ini dipilih oleh IPB untuk bagaimana penempatan di Kota Pekalongan. Nah harapan kita adik-adik ini betul-betul bisa membaur dengan masyarakat, bisa memaksimalkan program-program di masing-masing kelurahan apa yang belum maksimal, ya terus bisa bersama-sama juga mungkin mengkaji tentang bagaimana angka starting di Kota Pekalongan kompasi tinggi. Dan kompasi tinggi kemarin kita naik 5 persen, ini kan sangat luar biasa. Jadi nanti kita merahkan lagi yang penting adalah di atik ini betul-betul mempunyai pengalaman berbual dengan masyarakat dan intinya bisa menjelaskan tugas-tugas membantu kelurahan masing-masing. Sementara itu Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Sekolah Bisnis IPB Zainal Asikin dalam sambutannya menjelaskan, 79 mahasiswanya ini akan melaksanakan KKN tematik yang disesuaikan dengan tema tertentu. KKN kali ini berkaitan dengan pengembangan dan pendampingan UKM. Mengingat di IPB sendiri ada sekolah bisnis, maka lebih banyak ditekankan pada aspek kebisnisan dalam prokernya. Zainal menyampaikan bahwa cara meningkatkan produktivitas bisa dilakukan melalui pendidikan dan kesehatan. IPB juga sudah memiliki prodi ilmu gizi, sehingga harapannya mereka bisa mengetahui akar permasalahan serta menemukan solusi penanganan stunting di kota Pekalongan yang saat ini masih tinggi. Ada 10 kelurahan yang ditunjuk menjadi lokasi sasaran KKN, yaitu Kelurahan Degayu, Kerapia, Bandengan, Jenggot, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorjo, Kelurahan Sapuro-Kebulen, Setono, dan sebagainya. Mereka akan melaksanakan KKN terhitung mulai tanggal 24 Juni hingga 5 Agustus 2024. Para mahasiswa akan melakukan identifikasi masalah, membuat proker, dan melaksanakan lokakarya di akhir masa KKN-nya untuk mempresentasikan hasil KKN.